Oke halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini Mas Ali mau ngasih tahu kalian spoiler update dan event apa yang ada di ademo nah ini akan ada juga nanti DNA demo atau di demo tapi sebelum kita lanjut jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali jangan lupa lagi juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua yang harganya murah banget daripada lebih kacang mending lu beli membership gue nah disini nanti dapat discord roh khusus sama dapet video-video menarik yang enggak ada di public dan khusus membership jadi jangan lewatan langsung join aja dan kalian juga bisa support gue disewer ya itu tinggal diklik aja sawer modis aware berapapun terima kasih pokoknya terima kasih yang udah support gua thank you semua guys Oke langsung aja kita bahas guys tentang apa nih ada ada apa nih ada event update apa nih atau ada event atau ada update nah yang pasti ini ada event guys 15 tahun DMO atau kademo berdiri be gila event apa nih Mas dari 15 tahun apa yang lu harapkan dari event 15 tahun ulang tahun game gitu pastinya bakal bagus gitu harusnya ya Mari kita bahas aja nih kita udah 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 event apa aja yang ada nih guys Oke yang pertama itu dapat hadiah atau apa reward itu di 10 hari jadi ini tinggal diklaim aja di kayak biasa daily login gitu perharinya yang pertama itu kalian dapet tiket kupon Digimon bintang lima bintang lima lagi 545 terus abis itu dapet Reinforce digiclon package itu dapet 10 ntar di scan bisa random dapet dari Reinforce D sampai Reinforce S terus ada Fruit of Goddess ini enggak kepake banget goblok ada masih ada ini The Fruit of Ygg dapet 30 masih kepake Oke homeotesis dapet 30 masih kepake Oke terus dapet Raermont stage 5 atau Raermont level 5 dapet 2 Oke masih kepake Intermediate Transcend Conversion on chip Oke ini kepake ini buat ditukerin apa sama Transcendent kalian gitu misalnya kalian mau nge-transcendent bis Digimon nanti tinggal ditukerin jadi Transcendent bis ini lumayan kepake ya tumben pinter atau serandum magnetik 30 hari Oke Oke kepake banget Agumon set 30 hari Oke lumayan sama dapet 15 anniversary balon sebanyak 15 dapet anniversary balon 15 nah ini buat apa nih guys 15 nya terada bacaan dibawah sabar sabar warga sabar ya Nah di sini udah dibilangin pokoknya disini CB atau karakter bond jadi non-treet semua item-item di sini jadi nggak bakal bisa lo trade nggak bisa lu jual hanya untuk Carlos sendiri nah terus ini ada event anniversary balon event nah selama event nanti akan ada Papi mon atau Gabumon itu yang ada di that segitu nah nanti kalian bisa tukerin apa semuanya di Gabumon itu dengan apa dengan cara quest eh apa sih lawan monster lah pokoknya yang kecuali di Yokohama dan dapetin 20 balon nah ini bakal dapet eh dua anniversary sebalon ini kalau tadi login kan dapet 15 ini dapet dua guys ini dailynya nah ini juga ada eventnya lawan toy apa the toy dexmon lawan dexmon itu dapet satu anniversary sebalon Oke udah udah bisa tiga ya dapet terus ini balon ekceng Nah oke jadi sehari udah dapet tiga guys dapet tiga balon nah sama yang tadi tambahan 15 nah jadi dituker kenapa di balonnya guys nah ini ada nih ditukerin sama 10 sweetcakes nah ini enggak berguna banget tapi ini setara satu ada opener tiga start satu terus ada ada anniversary HP seal atau seal HP ini satu biji butuhnya sama dapet Ultimate Enhanced Digiclone setbox sama D ama S eh setbox ini dapet langsung semuanya dari D sampai S guys tapi reinforcement apa Mega Reinforce ya ini ya atau sih ini Translate nya aneh ini fruit of growth super growth ini 135% langsung Digimon kalian sampai 130 persen terdapat achievement atau titel 15 anniversary Digimon Master Oke dengan mengumpulkan sebab nih Aduh ini kan 2040 ini 10 kali ya 10 piece balon apa berapa ya atau juga sih dengan 40 ini 111 ntar kita lihat lagi kali ya di gamenya ini sini sih bilangnya 10 kalau kita pastiin nah ini titelnya ngeefek apa guys ngeefek nambahin attack 150 skill damage 1500 apa 15 persen sama Digimon SP 1500 ini lumayan berguna banget guys buat kalian newbie newbie atau baru main Digimon belum dapet titel bagus ini sangat bagus gitu kalau menurut gua ya ini lumayan bagus soalnya nambahin attack juga nambahin skill damage nambahin HP nih wajib banget kalian dapetin di event kali ini untuk titelnya gitu jangan sampai kelewatan ngambil titel ini pokoknya titel ini dulu gitu titel ini harga mati Oke langsung lanjut lagi ini ada Royal Night birthday celebration gift nah ini apa ini isinya nah kalian selama event bakal dapet box di mailbox guys seperti biasanya tapi box ini hanya bisa dibuka di level 120 jadi ingat ya guys kalian harus 120 buat buka box ini kenapa karena biar pada enggak nuyul gitu biar pada enggak sepem tapi rata-rata udah pada level 120 tuyulnya gimana dong Oke terus kalian dapet anniversary sedap pajamas nah exchange voucher nah ini bisa ditukarin nanti sama pajamas atau dak pajamasnya terus dapet anniversary DS seal 3000 buset langsung dapet 3000 guys ini desnya desilnya terus dapet opener seal sebanyak 60 nah ini langsung bisa dipakai kali ya Kenapa dikasih opener 60 biar bisa langsung dipakai 3000 ini terus dapet Agumondol sebanyak 2 nah ini Agumondol buat apa masih belum tahu dapet courage and friendship skin option nah jadi ini kalian kalau udah kalian lihat video gua spoiler itu ada skin damage ini buat skin damage guys jadi apa ngerubah tampil tampol-tampolan itu kayak berskin gitu ya pokoknya bikin nge-lag itulah ya kalau lu pakai itu di kaiser tour udah pasti force loss gitu mau menambah chance untuk force loss ini tuh fitur-fitur tricky gitu ditampilin bagus tapi bikin nge-lag gitu jadi percuma jadi ya balikin lagi ke kalian menurut kalian gimana nah terus ada daily nya Royal Night Trial ini harus level 120 atau atas gitu jadi 120 bisa 121-140 sampai 170 itu bisa ini buat jalanin event ini guys nah even ini itu kalian cukup bunuh Digimon yang ada di Sinjuku atau adventure area dapetin 20 data fragment dan nanti kalian dapat satu Royal Night dojo nah dapet saturan not 7 guys terus disini juga ada Royal Night and duel jadi kalian harus eh apa eh nge-summon Omega mon X di the Terminal Underground Summon Center terus sekalian lawan nah dapet satu Royal Night dojo jadi ada dua cara buat dapet Royal Night dojo jadi sehari kalian bisa dapet dua ya guys Oke nah ini eventnya saya ini eh selama 30 hari dari Oktober 16 sampai November 13 gua udah hitung sih sekitar 30 gitu jadi kalau lo enggak lewat enggak lewat itu dapat sekitar 60 31 kalau 31 kali 2 jadi sekitar dapat 62 Royal Night dojo kalau nggak skip ya guys Nah itu buat apa ini buat ditukerin sama yang tadi tuh Agumondol kita akan dapet Agumondol 2 nih guys nah ini bisa ditukerin nih Nah ini gua nggak tahu ya bisa ditukar dua-duanya apa enggak kita bisa ditukar Digimon Evolution item random box itu sebanyak 2 nah sama dapet ACC 2 gitu jadi gua nggak tahu nih bisa bisa dapet empat apa dua-dua nih ntar kita cek dulu ya di KDMO nya biar pasti sama dapet anniversary CT seal itu 200 pieces per satu Royal Night dojo tapi Agumondolnya cuma dua ya guys jadi jadi kalian bisa cuma bisa ngeklaim dua-dua atau empat nah ini gua cek dulu ya kita cek dulu guys di KDMO nya gimana kayaknya ya Nah gua udah di KDMO nya guys yang tadi kata gua nih ada Gabumondnya guys ya ada quest questnya terus ada Agumond disini buat questnya juga ini yang tokor-tokorannya tadi ini yang super growth fruit tadi yang 135 persen terus ini yang set box ini yang titelnya guys kalau bener butuh 10 doang guys untuk titelnya kalau kalian mau nukerin titel ya ini itu nah ini dua-dua guys ini yang ACC MN ini Digimon box sama ACC Oke jadi kita bisa harusnya ya guys kita bisa dapat 44 misalnya gua mau full ACC nah kalian bisa ambil semuanya 44 nih jadi dua-dua jadi ACC nya dapat 4 total boxnya Nah kata full Digivolution nah ini bisa dapat 4 atau mau main aman dua-dua dua Digimon evolution sama dua ACC nah ini balik lagi ke cara kalian menurut kalian butuh apa guys butuh ACC kah kita butuh evo gitu Nah apakah gua bakal dapat Miracle lagi nih gua bakal full guys udah pakai ACC nih di car utama gua full gua ambil empat kalau semuanya Miracle bangsat emang game bangsat emang kagak di redoin gua minimal OT lah satu atau misalnya Hazard lah atau atau yang satu lagi tuh gua lupa namanya kalau Miracle semua udah bangsat emang nah balikin nih guys bisa kalian gimana enaknya nah tapi disini ini dengan catatan ya untuk Digimon evolution atau digivolution itemnya itu enggak bisa di-fusion guys jadi udah restrik enggak bisa di-fusion buat kalian Ayo kita kembali ke webnya dulu guys Hai nah disini bilang guys semua evolution ini enggak bisa di-trade kan terus sama evolusi ini enggak bisa jadi digital fusion jadi kalau kalian yang mikir ah gua ambil Digimon evolution aja nih biar bisa di-fusion Tidak bisa guys tidak bisa di-fusion gitu udah ada apa eh apa ya restriknya gini jadi udah dibatesin enggak boleh ente busian gitu cuman bisa buat lu pribadi gitu jadi lu pakai aja langsung tuh nggak bisa diapain sedih amat ya oke nah dapatnya apa aja guys Digimonnya untuk digivolutionnya sama seperti ini sebelumnya banyak zongnya juga nah disini ada Z Meleniumon ada OX ada AOA ada Shotmon X7 ada lucemon satan modosin ada BLP monsin ada Dark Judgment apa ya lupa gua eh ini ada Susano monsin ini ada AOX ini Duke monsin Sanggago monsin sama Sakuya monsin ini apa ya Dark Judgment kalau dapet OT Zero unit Hazard mantap kayaknya ini deh belzimon belzimon nah jadi kalian pilih nih tinggal apa ya paling lu di-spam ini nih 4 mampus nih nih 4 nih 1 AOX 1 Duke monsin atau Sanggago monsin Sakuya monsin nangis nangis lu di-prank anjing kalau enggak semua dapet AOX ya nangis nangis oke untuk aksesorisnya ini ada OT Zero unit Hazard sama Miracle kalau dapet OT Zero unit Hazard mantep sih gua gua selebrasi nanti kita bakal buka juga guys barengan di live streaming seperti biasa gua bakal buka tiga car gua semuanya di live streaming jadi kalian harus nonton pas gua buka live streaming sangat depresi soal bukanya ini game bangsat Astagfirullah sabar dah ya sabar-sabar tenang gua marah-marah guys emang game bangsat aja gitu Oke kita lanjut untuk Dark Pajamas tadi kan kita dapet Dark Pajamas itu nanti ini ditukerin dapet 10 bless auxiliary material nah nanti bisa ditukerin guys sama apa Dark Pajamas nya ini dnvc apa ya dan gue cari ini dnvc Jutmon Coba kita lihat ya jadi ini ada apa bisa ditukerin Dark Pajamas mungkin ini kayak klot saya gitu kali ya tukernya bentar ya guys Dark Pajamas ini apa bukan sih ini membership masih salah-salah-salah ini seal video Moon apa kita cek ya Oh ini nih guys ya ini guys dapat 15th ini permanen ya Wah kayaknya ini permanen deh guys tuh ya nggak sih permanen nggak sih ini harusnya sih betul-betulnya permanen ya guys dak Pajamas nya ini yang yellow nih dapet sabi Dark Pajamas sama perfect Dark Pajamas apa ini ya ini tuh dinaik-naikin atau gacha atau gimana nggak tahu sih gue mungkin disini ada yang lebih tahu guys apakah ini ini gacha atau gimana tar kalau ini kan kita pertama itu eh dapet kali Oke pertama itu kita disini guys buat naikin Dark Pajamas nya nah buat nukerin drag-drag Pajamas nya ini mungkin beda-beda kali ya statnya gua enggak tahu juga ya terus kalian bisa upgrade nanti dengan tambahan 120 Blast Acceleries nah jadi lama-lama nambah nih ini kayaknya kostum deh jadi kostum permanen guys kayaknya ini pertama tuh dia punya statnya ms30 persen guys nah yang kedua itu statnya nambah nih jadi ms50 persen sama plus attack 200 berh trus yang ini terakhir tuh dapet exp 500 persen ms77 persen sama tek 400 ih gacor banget sih ini ini keren banget guys kostum permanen gak sih ini bener-bener kostum permanen guys jadi lebih enak guys buat ini pokoknya ini perfectnya guys nih gua nggak tahu apa mungkin ini random kali ya jadi ada nge-random kali random static gua nggak tahu juga ya mungkin nanti biar lebih jelasnya enggak versi Korea gitu Oke kita balik lagi ke web-nya guys masih banyak soalnya nah oke ini ada FF lagi ini FF sama satu Master ini FF terus ini eh apa anniversary spray firecracker sama FF sama Digimon eh buka ya Nah ini bisa bisa ditukarin yang cracker tadi itu firecracker sama sil guys jadi kalian butuh silapan nih silsil dari event nih guys salah butuh silatek sil HP silhat ht sil ct sil efesien dan segala macem ya kalian pilih aja di sini setiap 30 PC itu bisa dapat 100 PC sil gitu 30 ditukar 100 intinya gitu ya Nah ini FF seperti biasa FF FF butuh Master sama Digimon nih jadi butuh yang mana kalian bisa dapat silatek nih nih paling mantep sini guys kalau bisa diambil ini ya guys bagus soalnya nih siltech nah ini gua nggak tahu ya ini anniversary ability information eh mastering ini ini apakah di pas diklik dapat ini atau nggak tahu ya pokoknya yang penting eh anniversary seal attack yaitu jangan sampai kelewatan guys soalnya plus 300 gitu jadi udah pasti imba banget apa ini semua dapat ini ya sekalian segini itu dapet gini gua nggak tahu juga ya 15 anniversary seal for payment ability information padahal di tapi di sini jelasinnya attack tapi di sini ada banyak nggak ngerti gua ngerti guys pokoknya kalau udah ada siltech itu itu jangan lupa diambil soalnya berguna banget buat tetek sama kalau misal ada ht itu hati juga berguna banget attack ht itu berguna banget kalau misalnya enggak ada ct dah petek ht ct kalau ct-nya enggak ada HP nah terakhir baru DS my fashion Oke yang ini itu sama exchange ticket juga yang 15 anniversary exchange ticket nah eh kalian harus ngambil yang mana nih Nah menurut gua kalau kalian belum belum punya skill digi code ini ambil yang ini nih ini yang paling penting nih guys kalau kalian di mohon kalian belum ada skill sampai 15 level 15 nih Jadi kalau kalian butuh misalnya susah nomonsin itu apa jogres Nah kalau misalnya ada yang pakai S antibody terus jogres depasti jogres X Nah gitu guys jadi ini jangan sampai kelewatan ya guys kalau misalnya ini udah udah diambil nah ya udah ambil yang ini nih antara yellow apa yellow soccer mah usah kan kalau udah punya kostum permanen enggak pakai juga paling random magnetik ya guys diambil Nah kalau random magnetiknya sekiranya masih udah banyak paling lu mau gacha nih Kak memory kapsul kali aja dapet bagus nah ini paling terakhir ya Nah ini jangan diambil yang ini enggak berguna berguna banget untuk BM kecuali emang lu newbie baru main dan enggak punya duit ini baru banget disaranin ngambil ini tapi kalau enggak punya apa udah punya duit jangan ngambil ini ini apa ya pranknya demo gitu jangan ngambil ini soalnya HP enggak pakai banget gitu nah terus ini juga ridingnya kalau emang butuh banget tradingnya dari sini nggak mau ngeluarin duit ya udah nggak papa guys ambil aja tapi saran gua ini diambil kalau membutuh banget gitu butuh itu ultimate butuh banget gitu jangan sampai diambil kalau enggak butuh-butuh amat soalnya enggak guna-guna amat ini Oke kita lanjut ini dada daily loginnya kalian bisa dapat anniversary exchange tiket itu per tiga jam dapat berapa nih dapat tiga kalau misalnya Asa Sabtu atau Minggu dapat tambahan empat jadi sehari dapat tiga kalau weekend dapat tujuh guys Nah yang tadi nih yang exchange tiket Oke gimana guys menurut kalian event 15 tahun kali ini apakah bagus apakah biasa aja apakah apakah gitu coba komen di kolom komentar guys Mari kita hujat bareng gitu game bong dada mengatain gua malah kebelibet game banget saat ini menurut gua sih oke aja ya asal-asal apa ya asal enggak ngelag gitu enggak chaos ya udahlah kita dikasih jatah empat kali gacha Oke enggak papa dapat customer manen Oke dapat seal Oke opener Oke menurut gua sih it's oke lah dapetnya lumayan bagus enggak jelek-jelek amat sama enggak bagus-bagus amat menurut gua standar aja tapi lumayan bikin gua pengen gacha Oke coba komen di kolom komentar gue pengen tahu nih masukkan dari lu atau kritik dan saran atau kalau kesah lu tentang event 15 tahun kali ini Oke terima kasih jangan lupa guys untuk subscribe channel Masa Aldi jangan lupa like aja juga sama jangan lupa saran join membership gue Oke sampai jumpa di video selanjutnya thank you and see you dan dadah semuanya dadah sub indo by broth3rmax